Terima kasih telah menonton Salam setara, semangat tangguh sejahtera Kita berjumpa lagi di Gender Talk Persembahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Seperti biasa di podcast ini kita membicarakan berbagai macam tema Yang tentunya menarik untuk kita gali lebih jauh lagi Terkait tentang isu-isu gender dan juga kesetaraan Nah pada hari ini kita akan membicarakan satu yang paling menarik Karena ini berkaitan dengan yang sekarang mungkin lagi banyak dibicarakan Yaitu terkaitan soal masalah ekonomi Terutama adalah tentang wira usaha Nah sekarang di tema kali ini kita akan membicarakan tentang wanita dan wira usaha Nah kami sudah kedatangan tamu istimewa di Gender Talk kali ini Ada Pak Imam Priyono Dewi Prutranto S.E.M.S.I. dari DPRD-DIY Wajahnya sudah sangat dikenal Siapa yang tidak kenal Pak Imam pasti semua sudah kenal ya Kemudian kita juga kedatangan tamu dari Bapak Kepala Bidang Layanan Kewira Usahaan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Oleh Bapak Wisnu Hermawan SPMT Sukeng Injeng Mbak Lia Oh iya Kayaknya saya udah biasanya manggilnya emas sama Pak Iya Mbak Ajar Oh emas 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 Beliau ini juga kebetulan rekan sejawat saya Kebetulan kami teman sejawat juga gitu ya Jadi sekarang kita kebetulan ngobrol-ngobrol ditemani dengan Pak Imam Berupakan salah satu narasumber yang Sekiannya Mas Susun Sukeng Injeng Mas Pak Imam Iya kita bakal hari ini ngobrol sesuatu yang menarik lah Setelahnya karena di masa sekarang ya Pak Imam ya Apalagi kalau kita ngomongin soal pandemi sekarang ini kan Aduh banyak sekali perubahan kehidupan kita tuh Kayak berubah drastis gitu Kayak dibalik tiba-tiba Nah terutama yang menjadi sorotan utama Highlight utama itu biasanya soal ekonomi Perekonomian gitu Kemudian banyak yang Yang tadinya punya pekerjaan tetap Setel tiba-tiba berubah karena delay off Atau harus pengurangan karyawan misalnya Nah tapi pada masa pandemi ini juga Orang itu kayak dipacu kreatifitasnya gitu ya Ketika tidak punya pekerjaan yang Kemudian kantoran mereka kemudian berpacu Bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan itu dengan berusaha Berwirausaha gitu ya Jualan mungkin Atau buka usaha-usaha kecil gitu Nah dari melihat fenomena ini Kalau Pak Imam sendiri Dari segi kacamata Dari legislatif gitu ya Dengan kondisi yang tidak menentu Tapi ternyata di sisi lain Wirausaha itu berkembang sangat pesat gitu sekarang Kalau yang saya baca gitu ya Banyak usaha-usaha baru Pengusaha baru yang muncul gitu Nah kalau dari segi Dari legislatif lah Apakah kemudian dari legislatif ini ada Sudah siapkah Menyiapkan mungkin entah itu Kebijakan atau regulasi yang mendukung atau bagaimana? Terima kasih Mbak Yang jelas begini Semua Sekali lagi sebelumnya Selamat pagi para pemeriksa semua Yang melihat channel ini Yang pertama begini Legislatif itu harus betul-betul siap Mengerti betul tentang keadaan masyarakat Dan undang-undang Kondisi pandemi ini yang pertama Yang pertama jelas secara ekonomi Banyak sekali yang Karena di Jogja juga kota pariwisata Kota budaya Banyak sekali yang terdampak Terdampaknya apa? Banyak pekerja-pekerja hotel Kemudian banyak Kemudian Para Ya yang berkaitan dengan Sebagai kota wisata Itu semuanya terdampak Hal yang terdampak ini Akhirnya apa? Akhirnya memicu Perubahan lingkungan Environment-nya berubah Ketika environment itu berubah Maka perilakunya menjadi berubah Terutama apa? Karena kita terdampak ekonomi Di bidang ekonomi Di bidang pendidikan Walaupun bidang pendidikan Tidak bisa lepas dari ekonomi Kenapa kok ini Pemerintah Harus hadir? Saya katakan Pemerintah harus hadir Saat pandemi ini Pertama begini Sekarang banyak sekali Orang-orang yang di PHK Banyak orang yang Penghasilannya turun Contoh sederhana begini Saya akan cerita contoh sederhana Orang-orang yang dulu bekerja Menjadi tidak bekerja Yang dulunya kalau minggu Datang ke angkeringan Keliling-keliling Ke alun-alun selatan Jalan-jalan di Malioboro Masih bisa beli Sama anaknya Ini sudah tidak bisa Akhirnya yang terdampak apa? Orang yang jualan juga terdampak Semuanya terdampak Ketika semua perilaku ini terdampak Maka Peran wanita Sebagai ibu rumah tangga Sebagai mungkin Seorang anak gadis Harus punya kreativitas Bagaimana membantu Perekonomian orang tua Ketika dia berpikir Membantu perekonomian orang tua Ketika dia berpikir Membantu ekonomi suaminya Maka dia akan Melakukan kreativitas Bagaimana menghasilkan sesuatu Dengan berwirausaha Contoh Dulunya tidak pernah membuat makanan Jadi buat makanan Kemudian dulunya Tidak mengenal Non seo Tidak mengenal yang namanya Dalam jaringan Sekarang mengenal Dalam jaringan Karena apa mengenalnya? Ibu-ibu juga dipaksa Untuk belajar Belajarnya gimana Anak-anaknya Belajarnya pakai daring Dia harus pakai HP Dia mengajari anaknya Pakai daring Tahu online Tahu jaringan semua Akhirnya apa? Pemerintah juga berperan Berperannya apa? Karena dunia pendidikan Harus maju Daring harus jalan Dimana-mana dipasang Ya toh? Untuk Wifi-Wifi Bahkan kalau di kota Yogyakarta Perkampungannya Wifi-Wifi Semua dipasang Ketika Wifi-Wifi dipasang Ibu-ibu sudah menggunakan online Tahu cara menggunakan online Maka banyak sekali Dia juga berdagang dengan cara online Hal-hal seperti inilah yang membantu Satu kayutan Tetapi bantuan perubahan environment ini Harus didukung oleh undang-undang Harus didukung oleh regulasi Minimal kalau di dinas nantinya Karena eranya cepat melalui pergub Atau melalui hal-hal yang lain Tetapi Dewan harus menyiapkan Betul Menyiapkan apa? Bagaimana ada perda Yang bisa membantu Wira usaha yang ada Kenapa harus ada perda Karena apa? Semua aturan-aturan Itu nantinya dapat mengeluarkan anggaran Anggaran itu bisa keluar Karena ada aturan-aturannya Inilah yang selalu dibangun Oleh Dewan bersama eksekutif Dalam rangka menyelesaikan Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan Dengan wira usaha Tetapi sangat Istilahnya Sangat harus siap betul Setiap Dewan harus siap Mengerti betul Karena fungsi negara itu satu Fungsi negara itu Istilahnya hanya saya sederhana Kita harus tidak boleh Ada masyarakat miskin Atau masyarakat yang bertambah miskin Atau bertambah menderita Ketika keluarganya Sedang mengalami masalah-masalah sosial Itu tidak boleh Masalah sosialnya apa ya? Pandemi ini Pandemi ini menyebabkan Timbul masalah-masalah sosial Sehingga ketika tidak boleh Ada masyarakat yang bertambah menderita Ada masyarakat yang bertambah miskin Itu negara harus hadir Hadirnya apa? Dengan berbagai macam cara Sehingga Saya tahu DP3, AP2 ini menyiarkan Ini dalam rangka Bagaimana peran perempuan itu Untuk menanggulangi Masalah-masalah yang ada di Kota Yogyakarta Terutama masalah ekonomi Dari ekonomi keluarga dulu Sehingga harus dipakai Tetapi Saya berharap juga Nanti tidak hanya Berkaitan dengan DP3, AP2 Nanti ada dinas kooperasi Yang menyangkut tentang UMKM Ada dinas tenaga kerja Yang menyangkut tentang pelatihan-pelatihan Sehingga Aturan-aturan yang dibuat Nanti terjadi sinkronisasi Artinya sinkronisasi Ini ada aturan ini Ini mengeluarkan anggaran ini Ada aturan, misalnya Ada aturan dari dinas tenaga kerja Ada aturan dari dinas DP3, AP2 Ada aturan dari dinas kooperasi Ada aturan dari dinas-dinas yang lain Ini semua tersinkronisasi Yang akhirnya mampu memberdayakan Muaranya apa sekarang? Karena kita bicara tentang perempuan Bicara tentang wanita Muaranya bagaimana aturan-aturan ini Nantinya dapat mengeluarkan anggaran-anggaran Yang untuk mensupport ini Baik support dalam istilahnya semua Marketingnya pun bagaimana? Nanti dari dinas kooperasi Cara memarketingkannya bagaimana? Karena ya terus terang Karena dunia usaha itu juga Menyangkut kebetulan Karena saya juga orang usaha Saya ada lakinya juga Ketika saya melakukan usaha pertama kali Itu laki Artinya Faktor keberuntungan itu nomor satu Faktor keberuntungan itu nomor satu Sehingga banyak orang-orang di saat pandemi ini Orang-orang yang sabar Pandai menggunakan peluang Pandai mengambil kesempatan Dialah yang akan mengerti Untuk bisa seperti itu Seperti ini Acara-acara seperti ini Yang memberikan informasi Di masyarakat harus diberikan Karena Pak Ada pepatah Siapa yang menguasai informasi Dialah yang menguasai dunia Nah itulah Ini yang saya sampaikan Pak Kalau dari Pandangan dari legislatif seperti itu ya Dan juga sokongan sudah Sudah diberikan Oh dukungan ya luar biasa Peraturan dan kebijakan Yang sudah disiapkan Nah untuk kita Kalau melihat sendiri Kondisi DIY gitu ya Tentang Gimana sih sektor wirausaha di DIY Seperti apa Mas Wisnu Secara gambaran globalnya Seperti apa sih Di DIY sendiri Jadi Saya mengamini apa yang tadi Sampaikan Pak Imam Jadi Pak Imam ini juga guru saya Itu kalau Saya enggak SN mungkin sama-sama merah darahnya ini Saya dari beritar Pak Makanya Semangat Wirausaha Jadi Mbak Lia sudah tepat ya Pak Ain Anggota DPR Juga seorang wirausahawan Jadi yang pertama Faktor laki ini menjadi Faktor yang Sebenarnya menentukan dia Tapi sebenarnya Yang kedua adalah Gemblengan lingkungan Wirausaha itu Dia jatuh Drop Mau bangkit lagi Tidak Ini Ini adalah Mindset mental Dan Sebenarnya Kalau Dari Kementerian itu Wirausaha Di Indonesia Itu masih cukup rendah Sebenarnya Jadi sekitar Setengah persen Mestinya Kementerian targetnya 5% Nah makanya Jika dari RPJFN Diturunkan Ke RPJFD Terkait dengan Target-target Untuk menguatkan Indeks Kewirausahaan Atau Bagi bahasa kami Yang sederhana Bagaimana menumbuhkan Jiwa wirausaha Jiwa wirausaha itu Bukan sesuatu yang Muncul sejak lahir Dia Muncul karena lingkungan Lainnya Ada yang muncul Karena kepepet Kalau sekarang Muncul karena Situasi Muncul karena Guna gemblengan Nah ini yang Yang memang Harus ditumbuhkan Karena Semua orang Sekarang jaga Sebagai pegawai Ini Kuota pegawai Tidak akan Mencukupi jumlah Angkatan kerja Makanya Salah satu Bagaimana Untuk kemudian Menuju Indonesia Mas pada tahun 2045 Adalah Menumbuhkan Semakin banyak Jumlah wirausahawan Kita Kalau terkait Di Sipakul Data Wirausahawan Kalau saya identikan Dengan jumlah UMKM Itu sangat Banyak sekali Mbak Lia Jadi kalau di Sipakul Kami itu Angka UMKM itu Ada 300 ribuan Dan 90% Usaha Mikro Semua Itu Jadi Ini angkanya Cukup Besar Ketika Kita Gencal Dan saya yakin Cakupan Bakul Yang Pendaftarannya Berbajes NIK ini Masih Belum mencakup Semuanya Saya juga heran Ketika Ada Sensus BPS Tentang Survei ekonomi Itu Jumlah UMKM Hanya sekitar 275 ribu Tapi ketika Kita buka Di Sipakul Malah lebih Pak Imam 300 ribu Banyak sekali Makanya Dan 80% Kondisinya Itu secara Manajemen usaha Masih belum Belum Atau masih Perlu ditingkatkan lagi Artinya Dari aspek produksi Juga masih Perlu didampingi Dari aspek literasi Keuangan Juga masih Harus dioptimalkan Kemudian Dari modal Juga perlu Disupport Karena biasanya Penyakitnya Usaha mikro Itu mereka Sebagian usaha Belum Bankable Artinya Untuk Ketika Diminta Memilahkan Catatan Keuangan Pribadi Dengan Catatan Keuangan Usaha Itu Banyak Yang Tidak Punya Kemudian Memisahkan Mungkin Proses produksinya Dengan proses Produksi rumah Tangga Itu Masih Campur Yang Perlu Dibina Dan Ini butuh Proses Tugas Pemerintah Kemudian Menumbuhkan Ini Dan Fakta Yang kedua Di Sibakul Adalah 60% Yang UMKM Yang ada Di Sibakul Ini perempuan Ini mau Tadi pertanyaan saya Mau nanya Ini dari sekian Banyak itu Lebih banyak Laki-lakinya Apa perempuannya Perempuan Jadi Kami kan Datanya Di basis Nita 60% Saya tadi Semalam Coba Lihat Ternyata Banyak Perempuannya Dan Ini Sebenarnya Ada Korelasi Kalau Kalau Di Data-data Di Apa Di Jurnal Internasional Kalau Di Asia Tanggara Itu Memang Proposi Kewirausahaan Perempuannya Ternyata Sangat Tinggi Ini Kalau Saya Pagi Apakah Ini Ada Kultur Budaya Mungkin Iya Kalau Saya Lihat Di Sepanjang Jalan Paris Salah Pagi Bagul Gudeg Yang Jualan Perempuan Didampingi Bapaknya Disamping Biasanya Apa Dimensi Apa Apakah Jualan Gudeg Itu Ternyata Bukan Yang Jualan Bukan Laki-laki Ternyata Perempuan Bisa Telaten Dia Juga Ngerti Hitung-hitungan Kalau Sense Artnya Lebih Sensitive Daripada Yang Laki-laki Kalau Laki-laki Lebih Cenderung Fungsional Kalau Saya Saya Cenderung Beras 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 Sopo Beras Beda Dengan Perempuan Makanya Saya Menilai Ketika Kita Banyak Sosialisasi Ke Desa Desa Itu Sekarang Itu Pesotanya Sebagian Besar Sudah Perempuan Perempuan Banyaknya Ya Kalau Dari Kacamata Pengusaha Sendiri Kayak Pak Imam Mungkin Punya Banyak Relasi Relasi Atau Mungkin Juga Apa Namanya Sama Pengusaha Juga Pasti Ada Juga Diantaranya Pengusaha Perempuan Banyak Kalau Dari Kacamata Sendiri Pengusaha Kalau Pengusaha Perempuan Ini Apa Ciri Khas Semua Pengusaha Harus Didamping Perempuan Yang Kuat Sebetulnya Yang Usaha Itu Sebetulnya Banyak Istri Saya Walaupun Yang Merintis Saya Tetapi Ujung Ujung Selalu Ke Arah Istri Karena Pencatatan Pembukuan Semua Lebih Deliti Lebih Telaten Lebih Wais Lebih Bijak Itu Perempuan Memang Beras 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 Ini kan Kita Bicara Saya Menceritakan Kalau Orang Usaha Itu Pertama Harus Berani Sederhana Ketika Membuat Sesuatu Ketika Sederhanalah Ketika Saya Membuat Usaha Makanan Saya Membuat Misalnya Usaha Yang Sifatnya Saya Mau Buat Sendiri Produksi Atau Saya Mengambil Itu Sebenarnya Enggak perlu Survei Enggak perlu Survei Enggak perlu Tetapi Perlunya Yang pertama Keberanian Ketika Kita Berani Kita Punya Tinggal Sering Main Atau Pasar Biring Tempat Makanan Banyak Itu Mana Kita Ambil Kita Ambil Mana Makanan Makanan Yang Kira Kira Laku Kita Harus Berani Mengambil Keputusan Melihat Pangstar Fasangnya Feeling Setelah Itu Kita Ambil Kita Bungusi Sendiri Kita Jual Itu Untungnya Lebih Dari 50% Itu Saya Tau Persis Kalau Pola Makanan Karena Saya Pernah Berdekan Itu Juga Hal Seperti Inilah Yang Dibutuhkan Keberanian Sehingga Peran Perempuan Dalam Supporting Dunia Usaha Itu Luar Biasa Makanya Selalu Dikatakan Tidak Ada Laki-laki Kuat Itu Di Belakangnya Perempuan Yang Lebih Hebat Dan Lebih Tangguh Itu Karena Peran Istri Luar Biasa Itu Selama Saya Usaha Baik Saya Waktu Membuka Membuka Istilahnya Perusahaan Tas Saya Membuka Toko Besi Saya Membuka Kemudian Beberapa Usaha Makanan Di Beberapa Tempat Itu Selalu Semuanya Sesungguhnya Saya Hanya Pengambil Keputusan Pertama Dan Semua Pelaksanannya Di Istri Anak Saya Yang Laki-laki Pun Juga Gitu Ketika Anak Saya Laki-laki Itu Merintis Dunia Usaha Pertama Kali Karena Dia Tidak Mau Bekerja Istilahnya Dia Lulus Kuliah Tidak Mau Bekerja Kemudian Dia Usaha Ya Ternyata Usahanya Di balik Itu Istri Istri Saya Karena Dia Belum Punya Istri Sehingga Di belakang Itu Istrinya Istri Saya Juga Ibu Setiap Malam Itu Dia Harusnya Sudah Tidak Punya Catatan Kadang 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 Di kamar Itu Sampai Jam Satu Malam Tidak Tidak Ada Catatan Apalagi Ini Anak Lanang Baru Direng-reng Sama Dia Mungkin Karena Memang Bawaan Wanita Perempuan Itu Bawaannya Teliti Lebih Lebih Telaten Jadi Ciri Khas Usaha Yang Direntis Perempuan Itu Pasti Akan Kelihatan Kelihatan Ciri Khasnya Mungkin Seperti Itu Ya Bahkan Mungkin Pak Imam Juga Mengamini Bahwa Sebenarnya Usaha Bisa Maju Itu Karena Peran Ibu Di Belakang Kalau Dari Dinas Koperasi Melihat Kemudian Sibakul Sibakul Ini Adalah E-commerce Bisa Dibilang E-commerce UMKM Yang Ada Di Diy Yang Punya Banyak Kelebihan Mungkin Kalau Bergabung Di Sibakul Ini Mungkin Diceritain Sedikit Nanti Mas Wisnu Sibakul Ini Apa Jadi Mungkin Kalau Pendengar Kita Atau Mungkin Sobat Setara Juga Yang Mungkin Tidak Ngerti Sibakul Apa Gitu Ini Kalau Kemarin Selama Di Sibakul Sendiri Ada Gak Pernah Interaksi Antara UMKM Yang Menjadi Anggota Sibakul Dengan Dinas Koperasi Misalnya Menceritakan Misalnya Ini Aku Kendalanya Ini Ketika Pengembangan Usaha Ada Kendalanya Seperti Ini Mungkin Kalau dari Perempuan Mungkin Ada Pertanyaan Mbak Kok Tutup Usahanya Misalnya Warungnya Kok Jadi Tidak Terus Lagi Gak Boleh Sama Suaminya Kayaknya Banyak Persoal Kadang Kadang Mesti Ada Seperti Itu Kalau Dari Dari Gimana Gini Pak Jadi Kami Setiap Minggu Ada Namanya Forum KPSW Jadi Kelas Bisnis Selasa Pagi Disitu Isinya Anggota UMKM Mitra Sipagul Kami Yang Kemudian Saling Mengkonsolidasikan Diri Saling Jadi Di KPSW Menjadi Ruang Diskusi Ruang Sharing Antara UMKM Untuk Kemudian Bagaimana Dia Bisa Mengapur Dirinya Jadi Kalau Ruang Kalau Tidak Diberi Ruang Itu Mereka Kayak Gak Gak Exist Mereka Juga Butuh Jaringan Yang Lain Bagaimana Kemudian Berkomunikasi Eh Aku Nukoni Produkmu Kok Isop Ngerti Kok Isop Bakalan Bantu Masaknya Produk Ini Yang Kemudian Jadi Catatan Kalau Tadi Ditanyakan Sebenarnya Problem Apa Si Yang Sebenarnya Dihadapi Oleh Banyak UMKM Perempuan Terutama Yang Startup Tadi Sebenarnya Sudah Disampaikan Oleh Pak Imam Jadi Bahasa Kalau Pak Imam Harus Berani Ini Menjadi Kata Kunci Ternyata Disering Banyak Kita Pelatihan Di KBSP Banyak Orang Itu Kemudian Takut Resiko Pak Imam Mbak Mbak Jadi Takut Takut Gagal Modal Cek Kau Gege Ngini Harap Melaku Rapayu Ini Ini Menjadi Hal Yang Kemudian Spirit Spirit Yang Tantangan Tantangan Yang Kemudian Membuat Mereka Ragu Ini Menjadi Kemudian Hal Yang Harus Mungkin Di Forum Forum Kami Saya Banyak Memerukan Sosok Pak Imam Sepertinya Yang Kemudian Harus Banyak Mendorong Spirit Entrepreneur Banyak UMKM Yang Ada Di Diy Sebenarnya Formula Formula Belum Kalau kita Bicara Di Desa Ini Samping Banyak Dan Apa Justru Sebenarnya Forum Demokrasi Saat UMKM Kumpul Lebih Pasar Daripada Pasar Lebih Rame Ini Yang Belum Di Desa Yang Sebenarnya Kami Barus Ada Ternyata Meskipun Ternyata Pemerintah Daerah Itu Semua Desa Sudah Terfasilitasi Internet Ternyata Internetnya Hanya Ada Di Balik Desa Tapi Untuk Sentra Sentra Ekonomi Yang Wilayah Di Balik Gunung Terutama Di Wilayah Jogja Lantai 2 Ini Yang Di Menoreh Maupun Di Gunung Hidul Ini Ternyata Internet Kita Masih Menjadi Kendala Meskipun Sebenarnya Hampir Semua UMKM Sudah Punya Fasilitas Akses HP Yang Sepuh Sepuh Pun Kuluh Gak Punya HP Tapi Gen Anak Kuluh Gak Ada Sebenarnya Tadi Pak Imam Sudah Transformasi Antara Yang Tua Dengan Yang Muda Sudah Sudah Ada Cuma Masalahnya Kami Belum Banyak Bisa Membantu Dalam Asa Kemasaran Kalau Ada Digital Transformation Itu Pada Terjangkau Ini Meskipun Kami Punya Unggulan Friongkir Pak Imam Yang Dan Pangsa Pasar Friongkir Ini Ternyata Terbukti Laris Pada Wilayah Yang Akses Mudah Terutama Di Sleman Kota Bantul Kalau Dari Catatan Bulanan Itu Transaksi Perbulan Di Tiga Wilayah Ini Sudah Sampai Puluhan Ribu Tapi Kalau Transaksi Di Wilayah Jogja Lantai Dua Di Menoreh Sama Di Gunung Gidul Masih Hitungannya Puluhan Ratusan Ini Yang Menjadi DPR Kami Kemudian Bagaimana Kita Harus Menggandeng Banyak Mitra Transport Yang Akses Bisa Sampai Kesana Karena Mereka Itu Jualan Tapi Bingung Memasak Pandemi Ini Kemudian Ketika Tidak Bisa Jualan Konvensional Harus Di Rumah Kita Bisa Membantu Kita Kita Sudah Ketika Ada Sosialisasi Bersama DPR Kemudian Fakta-fakta Ini Bermunculan Di lapangan Kemudian Ternyata Terutama Yang Dirongkok Jepitu Kemudian Semen Kirisubo Ini Mereka Itu Banyak Sekali Bahkan Dalam Perspektif DP3 AP2 Itu Yang Jauh-jauh Dari Pusat Pemerintahan Ini Problemnya Sangat Kompleks Tidak Hanya Ekonomi Mungkin Dari Problem Sosial Bahkan Ada Di Suatu Wilayah Yang Ternyata Buangan Orang Gila Itu Ternyata Ada Yang Memerlukan Ternyata Ini Kalau Tidak Pemerintahan Harus Hadir Memang Kalau Kita Mungkin Support Kesitu Memang Jauh Dari Pemberitaan Tapi Kami Beberapa Hari Ini Kemudian Sudah Rombok Akan Lebih Fokus Ke Wilayah Yang Jauh Dari Pusat Pemerintahan Agar Mungkin Ini Problem Petimpangan Ini Karena Akses Sumber Ekonomi Atau Sumber Support Alokasi Anggaran Kita Banyak Terpuras Di Wilayah Yang Sebenarnya Di Wilayah Urban Di Wilayah Berdesanya Masih Perlu Di Optimalkan Lagi Bencimati Itu Dari Segini Kalau Misalnya Dari Legislatif Melihat Kondisi Seperti Ini Pak Sudah Ada Rencana Kedepan Gak Pak Untuk Mem Mem Bantu Saya Selalu Berpikir Dengan Teman-teman Legislatif Seperti Dikatakan Memang Kemiskinan Di Kita Bertambah Tidak Memungkinkan Tidak Mungkin Bertambah Karena Kondisinya Seperti Ini Banyak Orang Yang Di PHK Banyak Orang Yang Kena Masalah Artinya Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Ekonomi Sekarang Bagaimana Pemerintah Menyelesaikan Mas Bisnu Tadi Bicara Oh Ke Desa Daerah Kirisubo Daerah Semin Daerah Mana Kita Juga Turun Pak Marin Kita Juga Turun Ke Wanosari Teman-teman Dewan Artinya Untuk Bagaimana Menyelesaikan Itu Hal-hal Seperti Ini Sebetulnya Banyak Sekali Dimanfaatkan Artinya Misalnya Sebagai Seorang Saya Berpikir Misalnya Saya Berpikir Quote Untuk Kepentingan Saya Pribadi Saya Di desa Kondisi Seperti Ini Bisa Menguntungkan Saya Banyak Satu Misalnya Tanah Saya Bisa Menjadi Tanah Mesti Orang Murah Bagaimana Saya Istilahnya Nanti Setelah Pandemi Kembali Bagaimana Misalnya Kemudian Walaupun Kalau Pemerintah Tidak Adil Orang Orang Kita Bermain Misalnya Hasil Pertanian Hal Seperti itu Mereka Masih Membangun Masih Membuat Masih Bisa Di Ijon Di Lain Nah Ini Yang Membuat Kita Harus Hadir Pemerintah Harus Hadir Sehingga Saya Katakan Pemudal Memang Bisa Untung Besar Dalam hal Seperti Ini Tetapi Hal Seperti Ini Harus Ditanggulan Contoh Lagi Misalnya Kita Turun Di Pasar 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 Biring Harjo Bagaimana Pasar Biring Harjo Tidak Menjadi Nantinya Sebuah Kartel Artinya Contoh Daging Daging Itu Nanti Dari Tertentu Pedagangnya Hanya Menjual Miliknya Grup Tertentu Itu Karena Dibuat Semacam Kartel Jadi Dari Hulu Ke Hilir Sama Kamu Misalnya Dengan Gini Penjualnya Dua Kali Ambil Tempat Saya Tidak Baya Yang ketiga Baru Bayar Misalnya Sehingga Ini Untuk Mengikat Harga Yang Dia Mainkan Sehingga Semua Kalau Seketika Dari Hulu Sampai Hilir Dikuasai Semacam Kartelisasi Semua Jalan Contoh Sederhana Kita Dalam Arti Karena Saya Usil Mbak Saya Orangnya Turun Ke Bawa Sering Melihat Sering Main Ke Pasar Misalnya Orang Jualan Bisa Ngejah Suatu Truk Itu Langsung Ditebas Berapa Masuk Harganya Sudah Sangat Lain Begitu Sampai Membeli Sudah Sangat Lain Ini Yang Hal Seperti Inilah Yang Harus Kita Tanggulangi Sehingga Apa Sehingga Seperti Katakan Operasi Pasar Yang Nantinya Satu Bisa Menaikan Harga Harga Yang Dari Petani Operasi Pasar Itu Tidak Berarti Kita Harus Menolong Konsumen Tidak Tetapi Operasi Pasar Itu Justru Dibutuhkan Untuk Produsen Khususnya Petani Itu Tertolong Artinya Dia Nanti Bisa Bercocok Tanam Kembali Bisa Menghasilkan Dapat Ditabung Saving Aman Semuanya Itu Jadi Jangan Kata Operasi Pasar Dalam Arti Sempit Ini Yang Selalu Saya Katakan Kepada Masyarakat Sekali Lagi Saya Katakan Karena Kita Bicara Tentang Gender Tentang Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Untuk Masa Saat Ini Dalam Kewirausahaan Saya Hanya Mengatakan Perempuan Perempuan Itu Lebih Teliti Lebih Lebih Gimana Lebih Neritik Lebih Detail Daripada Laki-laki Saya Harapkan Keberanian Muncul Dari Perempuan Untuk Men-support Laki-lakinya Bener Kata Beliau Yang Namanya Nanti Bagaimana Loh Pikirannya Sudah Saya Pesan Pada Pasar Bisa Membuat Sesuatu Pasti Bisa Membuat Sesuatu Pasti Bisa Dijual Bisa Ada Sesuatu Pasti Bisa Dijual Ini Yang Harus Ditanamkan Pandang Masyarakat Menset Harus Bisa Terjual Contohnya Gini Ketika Sederhana Saya Mau Cerita Ketika Sederhana Ada Orang Buat Stik Tetangga Saya Kementerian Gidul Buat Stik Mas Gini Stik Coba Buat Gini Di Plastik Di Plastik Coba Tawarkan Saya Bila Tawarkan Saya Padahal Support Tak Kasih Rumah Sendiri Tak Beli Sudah Gitu Tapi Kan Saya Cerita Banyak Untuk Men-support Dia Ternyata Dia Sekarang Stik Jalan Di Bisa Bisa Jualan Dijual Di Pasar Dia Akhirnya Mau Keliling Ketika Anu Ketika Keliling Kadang Saya Main Pas Main Kesana Pagi Anu Keliling Saya Sengaja Jalan Jalan Pasar Senen Misalnya Itu Dimana Dia Tempat Keliling Baru Keliling Itu Saya Bilang Mbak 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 Enak Sini Wah Saya Beli Sepuluh Tapi Kan Saya Mengatakan Stik Ini Enak Dengan Masyarakat Ini Bagian Supporting Yang Kita Sebetulnya Saling Membantu Saling Membantu Di Kehidupan Masyarakat Artinya Kalau Usaha Kita Berwira Usaha Kadang Gak Cuma Sekedar Dari Sisi Perempuan Saja Ketika Buka Usaha Pertama Kali Mungkin Seperti Yang Banyak Yang Bilang Takut Rugi Takut Gak Laku Takut Pertama Ketakutan Ketakutan Selalu Ada Ketika Mereka Sudah Mulai Jalan Ketika Usahanya Sudah Mulai Berkembang Mereka Dihadapkan Dengan Beberapa Aturan Ketika Berusaha Ketika Memang Mau Lebih Maju Misalnya Harus Punya Ijin Kalau Jual Makanan Kan Ada Ijin PIRT Minimal Ada Ada Nggak Support Dari Misalnya Di Naskoprasi Atau UMKM Ketika Si Para Pengusaha Pengusaha Ini Mau Mengurus Atau Perizinan Perizinan Itu Ada Nggak Bantuan Atau Mungkin Birokrasinya Bisa Lebih Pendek Gitu Tak matur Jangan Birokrasinya Nanti Nggak Dipikir Birokrasi Serba Bicara Tentang Kebaikannya Sendiri Saya Tak matur Ijin Sangat Mudah Hanya Gini Ijin Sangat Mudah Bantuan Bantuan Pemerintah Sangat Mudah Apa Apa Saya Mengetahkan Hanya Kelemahannya Cuma Satu Kelemahannya Cuma Satu Informasinya Tidak Sampai Karena Pengurus RT RW Ini Tidak Menjelaskan Pada Masyarakat Tetapi Kalau Ini Wah PR Kalau Saya Melihat Sangat Mudah Sudah Saya Nggak Nggak Ngalem Mas Wisu Nggak Ngalem Yang Dari Kota Itu Sangat Mudah Ijin Bantuan Bantuan Pemerintah Jadi Kalau Ada Timbul Kesulitan Dari Itu Saya Malah Jadi Bingung Kadang Orang Cerita Misalnya Orang Yang Ada Di Samping Saya Mas Sinung Itu Ketua UMKM Jogja Itu Saya Ngomong Sama D.E. Itu Di Masyarakat Saya Mudah Saya Bila Gitu Ada Orang Saya Ketawa Saya Badan Saya Ketawa Karena Menurut Saya Pemerintah Itu Sebenarnya Disini Sudah Hadir Hanya Memang Kemauan Masyarakat Itu Yang Kadang Kadang Untuk Penjelasannya Kurang Kalau Sudah Orang Minat Itu Sangat Mudah Sekali Sangat Mudah Sekali Terus Didamping Begini Non Sewu Kadang Kadang Orang Usaha Orang Ini Orang Ini Kan Ada Orang Kadang Kadang Kalau Orang Itu Kalau Keset Ketempa Setan Sok Ceritanya Jelek Itu Terus Menjelekan Nah Itu Yang Cilakannya Ada Orang Seperti Itu Tapi Saya Tidak Tidak Ngalem Pemerintahan Di Pemerintahan Sebenarnya Semuanya Fasiliti Itu Sangat Sangat Very Easy Berarti Birokrasi Sudah Simple Ya Simple Ya Simple Mungkin Lebih Informasinya Mungkin Masih Kurang Sosialisasinya Gimana Jadi Gini Sebenarnya Ini Kan By Proses Jadi Simple Ini Sejak Diletak Undang Undang Cipta Kerja Pak Imam Jadi Kita bersyukur Pemerintah Beberapa Tahun Yang Lalu Mengesahkan Undang Undang Cipta Kerja Dan Beberapa Bulan Kemudian Kementerian Kooperasi Atau Pemerintah Kemudian Ada Menurunkan PP 7 Tentang Kemudahan Berusaha Kemudahan Perlindungan Dan Sekarang Cukup NIB Jadi Daftarnya Online Tidak Perlu Datang Ke DPPM Itu Itu Bisa Dan Sekarang Udah Orang B Dan NIB Atau OSS Ini Bisa Online Single Submission Ini Bisa Diakses Lewat HP Atau Perangkat Komputer Apapun Yang terkoneksi Dengan Internet Itu Dan Sebenarnya Semua Orang Bisa Melakukan Bahkan Pemerintah Di Kami Ada Namanya Garda Transpumin Menganggarkan Jadi Mencari UMKM Yang Belum Mempunyai Ijin Usaha Didaftarkan Dibantu Didaftarkan Bahkan Kami Pada Tahun Kemarin Sudah Membuka Layanan Pendaftaran NIB Ini Di Dinas Jadi Kalau Kemarin Pemerintah Ada Skema Bantuan 1,2 Kemarin Itu Kita Sudah Buka Jadi Ketika Teman-teman Di DBPM Masih Online Discord Sudah Memberanikan Buka Karena Ternyata Banyak Yang Membutuhkan Ini Yang Kemudian Bahkan Kita Bantu Printkan Jadi Mereka Tidak Kita Biayai Seperti Serpun Uang Tapi Tadi Balik Lagi Ternyata Kita Ada Ketimpangan Akses Sehingga Informasi Terkait Apa Yang Menjadi Kebijakan Pemerintah Tidak Semua Orang Tahu Dan Di Desa Itu Tidak Semua Orang Greteh Ada Faktor Sosial Dan Politik Mungkin Kalau Saya Abang Pak Ima Mijun Tidak Tutup Uang Seperti Itu Ada 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 Itu Mungkin Sebuah Kasuistis Di Suatu Wilayah Yang Memungkinkan Sebenarnya Itu Bisa Dijembatan Tapi Pemerintah Kan Berpijak Pada Semua Semua Komponen Dan Kami Memang Ada Tetap Berkomitmen Sosialisasi Ini Tetap Dilakukan Dan Sekarang Kan Skema Sosialisasi Ini Kan Kita Juga Ada Kampanye Jajah Desa Melanpor Dengan Teman-teman DPR Ke Desa-Desa Untuk Kemudian Mesosialisasikan Apa Yang Menjadi Isi Dari Skema Pembinaan Tidak Tidak pasti berubah, ketika lingkungan berubah itu perilaku pasti berubah nah, hal-hal seperti ini bagaimana orang yang pertama, bagaimana kita itu memajukan dengan hal-hal yang sifatnya bisa memajukan, contoh sederhana nanti di UMKM dimana yang akan kita bantu, wira usaha perempuan akan muncul, kita itu kan baru mendaftarkan di UNESCO tentang sumbu filosofi dari Tugu sampai itu di sumbu filosofi kan pasti ada penataan di dalam penataan itu kan pasti di dalamnya ada perdagangan ada macam-macam disitu pasti dinas kooperasi yang UMKM itu pasti berperan, untuk peran supaya tidak melanggar hal-hal tata norma tata aturan, supaya RDTRK, rencana detail tata lingkungan dalam rantai penataan ekonomi baik pasti kita membuat aturan-aturan baru karena ini akan ada hal-hal baru, hal-hal seperti inilah yang terus terang kita supporting, walaupun aturan-aturan kita kita juga membuat bersama eksekutif, kita bersama membuat eksekutif, ketika rencana, serencana seperti ini harus didukung aturan dalam rangka memajukan ekonomi yang kita dukung, apapun akan kita dukung, ini yang selalu kita lakukan Mbak semoga dengan kondisi Jogja waktu pandem ini masih banyak orang yang mau berusaha keras untuk tetap bertahan gitu ya, ini juga bisa membuat Jogja juga semakin maju apalagi sekarang sudah ada sedikit perubahan-perubahan setelah kita turun level, ini katanya ekonomi juga sudah mulai bergerak lebih kenceng lagi ya, pariwisata juga dan kayaknya juga usaha-usaha yang dipelukurit perempuan di Jogja itu juga semakin banyak gitu ya, dan semoga nanti ke depannya hal-hal ini nanti bisa menjadi salah satu faktor dukungan yang sangat besar untuk pemberdayaan dan juga kesetaraan perempuan perempuannya di undang ekonomi ya, dan juga didukung oleh eksekutif dan legislatif baiklah, sebenarnya obrolan kita pengen masih panjang nih ya paham maaf Mas Lisnu, tapi saya sekali waktu yang membatasi kita tapi yang pasti dari obrolan kita bertiga ini, hari ini pagi tadi sudah cukup membuka wawasan sebesar-besarnya tentang bagaimana sih peran perempuan dan juga berusaha di DI ya teman khususnya nah, semoga obrolan kita tadi bisa sedikit membuka wawasan sebat setara dan juga bisa menambah, juga membantu untuk mengedukasi kita tentang bagaimana kita berusaha bertahan gitu ya, dalam kondisi yang susulit apapun selama masih ada kemauan dan juga keberanian kita masih bisa tetap, maju dan juga bertahan nah, yang pasti sobat setara untuk edisi kita pada kali ini perempuan dan wira usaha bersama dengan Pak Imam Matriono dan juga Mas Wisnu Hermawan kita cukupkan sampai sekarang disini saja terima kasih apabila masih ada sarang atau mungkin juga pertanyaan atau mungkin aspirasi yang ingin disampaikan nanti bisa ditulis di kolom komen ya saya kata nanti bisa menjadi masukan juga untuk kami sampai mungkin juga untuk anggota dewan juga untuk membuat bijakan yang lebih baik di masa depannya oke, yang baik kita ketemu lagi nanti di edisi jenetok berikutnya selamat menikmati selamat menikmati